Apresiasi terhadap karya seni musik maupun film masih terus mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pembajakan. Sebagai pelakon seni, Olga Lidia mengaku resah dengan situasi pembajakan yang masih merajalela di mana-mana. Ini menjawab kekhawatiran atau kekemasan atau apa ya, yang meresahkan para seniman dan artis selama ini dengan adanya pembajakan. Saya memang tidak nyanyi, tapi saya juga sering melihat DVD film di mana satu DVD harganya 6.000 rupiah, isinya 6 film. Jadi kalau film hanya 1.000 rupiah itu pun tidak untuk produser gitu, jadi ini suatu hal yang perhatinkan. Tak hanya dengan situasi pembajakan saja, Olga turut menyampaikan keresahannya terhadap perhatian pemerintah pada industri hiburan tena air. Wanita berdarah Tionghoa ini berharap ada penegakan hukum bagi pelaku pembajakan di masa mendatang. Tadi saya sempat dengar juga ada angka yang fantastis yaitu 5 triliun yang sebetulnya bisa untuk meningkatkan industri musik, tapi menjadi hilang cuma. Dan kita juga bisa melihat 5 triliun tidak semata-mata untuk artis atau pelaku industri musik. Kan ada pajaknya, pajak ini kan juga untuk masyarakat juga gitu, untuk lebih adil nanti masyarakat membeli sebagian untuk pajak. Pajaknya ini untuk membayar kesehatan, membayar pendidikan gitu, jadi adil untuk semua gitu. Kalau kita melihat memang mendapatkan pendidikan dibajakan itu sangat mudah gitu ya sih, dibajakan juga sangat-sangat mudah. Ya seperti tidak ada penegakan hukum sama sekali gitu, kita berharap di masa depan hal ini tidak akan terjadi lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.